Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Di video kali ini saya mau share Cara mengatasi Get help Windows 10 atau Windows 11 Yang muncul terus menerus Jadi kondisinya Seperti Di layar Jadi laptop ketika terbuka Atau secara otomatis dia muncul How to get help Windows 10 Or Windows 11 Nah apa sih yang menyebabkan Hal tersebut terjadi Jadi yang menyebabkan hal ini terjadi Dikarenakan seakan-akan keyboard kalian Pada laptop atau PC kalian Itu menekan F1 Jadi fungsi dari F1 Itu adalah Windows help Meminta bantuan Untuk mengatasi hal tersebut Teman-teman bisa mematikan Sistemnya terlebih dahulu Mematikan sistem Mematikan sistem dari Windows help nya Caranya bagaimana Perhatikan di laptop kalian Buka dulu Windows explore Buka Windows explore Teman-teman bisa menggunakan Windows explore Yang ada di taskbar Atau Dengan menekan Windows Logo Windows Plus I Pada keyboard kalian Lalu Pilih local DC Kemudian Klik Windows Ya folder Windows Double klik Atau Klik kanan open Lalu pilih file yang bernama Help pen Mana dia Help pen Help Oh ini dia Ini Help pen Ya Jika teman-teman Sudah merubah Pernah merubah Hak aksesnya Bisa langsung dirubah Teman-teman Akan tetapi Jika Hak aksesnya tidak bisa Write atau modify Jadi kita ubah dulu Ownernya Kita langsung saja Klik kanan Kita klik kanan terlebih dahulu Kemudian Show more option Lalu klik Properties Di sini Pilih Tab security Lalu Kita cek dulu Pada user Nah ini Modify nya Tidak dicentang Write nya Tidak dicentang Jadi yang dicentang Hanya read Read juga Jadi hanya bisa membaca Tidak bisa menulis Atau tidak bisa diubah Dimodify Langsung kita edit Gini Tidak bisa Teman-teman Ya Karena Ownernya Belum diubah Caranya kita ubah dulu Klik menu Advanced Tab Advanced Di sini Lalu Ownernya Kita ubah Change Kita cari administrator Kemudian Pilih Tab Advanced Lalu klik Find Now Lalu cari Yang administrator Yang ada S nya Teman-teman Klik dua kali Atau klik ok Kemudian klik ok Oke sudah Owner administrator Ya Kemudian klik Apply Klik ok Klik ok Baru Kita okkan dulu Klik kanan lagi Ya teman-teman Klik kanan Kemudian Pilih properties Di sini Pilih security lagi Kemudian Pilih yang user Akon nya user Nah ini Kita klik edit Ya Apa sih bedanya bang Kalau ini dicentang semua Atau tidak Nah ini Saya contohkan teman-teman Ketika Bagian akses ini Tidak saya centang Ya Langsung saya ubah saja Nama filenya Saya klik kanan Kemudian rename Saya rename Misalkan help pen Saya tambahkan Tambahkan mati Gitu saja Skor mati Saya enter Kemudian saya yes Nah You need permission To perform this action Jadi butuh H akses teman-teman Tidak bisa dia Makanya Kita ubah dulu H akses nya Kita centang semuanya Kita full Full akses Oke Pilih properties Kemudian tab security Lalu Pilih yang Username nya user Klik edit Lalu kita centang Kita pilih user dulu Kita centang semuanya Full control Oke Klik apply Kemudian klik Oh sebelum Belum belum Saya akan mencontohkan Ketika Fungsi dari F1 Masih berfungsi Saya tekan F1 Ini masih berfungsi Jadi misalkan Ini Saya tekan F1 Ini masih berfungsi Atau Kalau teman-teman Gampangnya Saya Saya Pakai On screen keyboard Saja dulu Ini Saya contohkan Saya perlihatkan teman-teman Perbedaannya Setelah kita ubah Sistemnya Dengan yang Setelah kita ubah Ini sebelum kita ubah ya File systemnya sebelum kita ubah Kemudian saya tekan F1 disini Ya Saya tekan F1 Bentar ini kita keluarkan dulu Kita F1 Nah Dia akan muncul Windows head Ya teman-teman Ini ketika Keyboard Menekan F1 Nah sekarang Karena kita Matikan sistemnya Oke Kita matikan dulu Ini kita minimize Ini saya full control ya Full control Kemudian klik play Klik yes Kemudian saya klik ok Kemudian klik ok lagi Kita masuk ke happen lagi Klik kanan Properties Eh sorry Show more option Lalu rename Kita ubah Ini bisa kalian hapus Dengan diganti dengan nama yang lain Atau teman-teman tambahkan saja Underscore Mungkin sewaktu-waktu kalian butuh ya teman-teman Underscore Kemudian Tambahkan terserah Misalkan off Otomati Atau terserah Kemudian tekan enter Klik continue Oke Klik yes Ini Sudah berubah ya teman-teman Help and off Sudah berubah Nah sekarang kita lihat Kita coba Untuk menekan F1 Oke Tidak muncul ini Ini dia Saya tekan Fn Kemudian F1 Dia tidak akan berfungsi teman-teman Ya Saya tekan F1 lagi Karena sistemnya diubah Ya Itu cara yang pertama Cara yang kedua Setelah mengganti keyboard ya Pastinya Nah jika teman-teman sudah Ganti keyboard Ini bisa kalian Ubah lagi Help and nya Diubah menjadi help Nama file nya diubah Help and gitu aja Jadi yang bagian off nya Itu di Hapus Oke Untuk cara yang ketiga Sebelum lanjut Ini kita ubah dulu Kita rename dulu Kemudian open Continue ok Kemudian klik yes Sudah berubah sistemnya Kemudian saya minimize Saya coba lagi untuk menekan F1 Pada keyboard Ya Ini saya menekan keyboard di Laptop teman-teman Jadi misalkan saya contohkan Menggunakan on screen keyboard Ini Dan F1 Nah dia akan langsung Masuk Langsung masuk ke Windows help Ya Paham ya Sampai disini teman-teman ya Oke Selanjutnya Abang ribet Abang Apa namanya Harus Matin system dulu Kemudian Ganti keyboard lagi Saya buru-buru nih Mau pakai skripsi Mau pakai Makalah Atau sebagainya Nah teman-teman bisa menggunakan Keyboard external nih Jadi Gunakan keyboard external Ya kalau sudah Keyboard nya Enggak Hanya F1 Yang tertekan Jadi Seperti menekan sendiri Ada huruf-hurufnya Yang lain tertekan Gunakan saja external Kalau kalian buru-buru Ya Keyboard external Kita pasangkan keyboard external Kemudian kita matikan Keyboard Driver keyboard Dari laptop Ya kita matikan Itu saya pasangkan dulu Kemudian Kita matikan dulu Driver keyboard Di laptop Caranya Teman-teman bisa Klik start Atau langsung saja Klik kanan pada Logo Windows Di situ Di laptop kalian Kemudian kemudian Pilih device manager Oke Pada device manager Cari yang namanya Keyboard Nah kemudian Yang standar PS Per dua keyboard Ini kita disable Teman-teman Klik kanan Properties Driver Atau di uninstall Atau di uninstall Kalau misalkan disable Tidak bisa Di uninstall 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 saja Kita uninstall Oke Kita uninstall Baru kita Nanti minta restart Ya teman-teman Oke Nah setelah restart Nanti Secara otomatis Keyboard Yang ada di Apa namanya Laptop itu Tidak berfungsi Jika masih berfungsi Kita disable Tapi Jika Apa namanya Pilihannya Tidak ada disable Jadi mau gak mau Mau gak mau Teman-teman Apa namanya Mencabut Kabel Yang ada di Dalam Keyboard Butuh bantuan teknisi Pastinya Ya Atau teman-teman Berani untuk membongkar Cabut saja Cabut saja kabelnya Kabel Yang Nyambung ke Motherboard Untuk keyboardnya Itu dicabut Jadi biar Tidak berfungsi Keyboard internalnya Jadi kita pakai Keyboard External ini Ya Coba external ini Mungkin itu saja Yang bisa saya share Ke teman-teman Semua Cara mengatasi Windows help Windows Atau gate help Windows 10 Atau Windows 11 Ya Untuk cara pencegahannya Bagaimana bang Intinya sebenarnya Gampang teman-teman Gunakan aja pelindung Pelindung keyboard Seperti silikon Ya Seperti Ini teman-teman Sebentar Saya perlihatkan Seperti ini Nah Ini Saya pakai silikon Jadi agar Debu-debu itu Tidak masuk Pada selah-selah Keyboard Oke teman-teman Teman-teman itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Memaaf Jika ada teman-teman Mau tanya silakan Isi kolom komentar Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Agar Teman-teman Tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Jadi Aktifkan juga Loncengnya Jangan lupa Subscribe Aktifkan lonceng Oke dari saya Cukup sekian Dan terima kasih Sudah menonton video ini Dari saya kurang lebih maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh